Sampai kita di ujung Bali, nice. Kayaknya ini tuh pantai terbagus ga? Bagus. Pantai terbagus. Jadi rencananya kita hari ini mau mantai di sekitar pantai selatan gitu ya. Cuman dari pagi cuaca udah begini banget. Tapi udah ya liat nanti. Tapi destinasi pertama kita sebenernya ga cuma mantai, kita mau ngopi sekalian sarapan kecil-kecil di Setuja. Khususnya Setuja di pantai. Soalnya ada Setuja lain yang ga di pantai namanya Setuja doang. Yang ini khusus di pantai ya. Namanya Setuja di pantai. 11 Kilo dari tempat ini sekarang. Tadi sih kira-kira setengah jam lah sampai sekitar Sanur. Kita kemarin dari Sanur tapi balik lagi ke Sanur. Tapi gapapa lah. Let's go. Jadi gua tuh suka banget kalo ke Bali tuh pasti kayak kesini. Udah jadi tempat non-profavor kali ya. Karena Sanur tuh pantai yang oke gitu. Cuman mungkin daerah Setuja di pantainya itu. Depannya tuh lebih kayak tempat nelayan kalo ya. Agak di utara sedikit itu tempat turis. Lebih rapilah. Lebih ga ada kepal. Tapi ya so far ini lebih jadi tempat non-profavorit gua sih kalo di Bali. Jadi kalo ke Setuja. Gua selalu pesen ini. Setuja americano. Dia tuh biasa americano espresso. Tapi bukan tambah air. Tapi pake tonic water. sama simple syrup. Sama simple syrup. Tapi biasanya gua suka request tambah irisan lime. Cuman kata dia ini udah ada syrup lime nya. Jadi harusnya sih ga perlu lagi. Oke. Let's see. Mau pesen apa deh? Makan-makan kisusu. Makan kisusu. Makan kisusu. Aku belum pernah coba ya. Aku pernah lupa. Yang keren disini tuh sebenernya vibesnya kayak restoran di pantai Santor ini gitu. Menarik gitu konsep. Nah ini lifehacknya. Kalo di menu keliatannya makanannya terlalu berat atau mahal. Teman-teman bisa coba ke depan. Itu ada pastry rack. Bisa pilih pastry. Ntar dianget dan enak-enak kok. Dan gede. Jadi bisa makan kedua. Asik banget sih pantainya. Sanor tuh. Ini cocok banget buat sunrise. Tapi karena kita memang sengaja berangkat yang ga terlalu pagi. Karena capek banget. Baru tadi berangkat pas jam 6 lewat. Jadi hari ini fokus kita bakal beach hopping, beach hunting ke berbagai pantai yang ada di selatan. Jadi kalo kemarin kita ke utara, dingin-dingin. Liat gunung, liat hutan, liat sawah. Sekarang lebih keliat pantai. Jadi gua pake baju yang lebih tipis ternyata. Nihata tuh kaya oh bakal panas. Ternyata. Ini juga hujan-hujan juga. Dingin-dingin juga. Tapi. Gedes. It's nice eh. Biasanya banyak kapal-kapal. Isinya tanky oksigen. Ini mungkin siap-siap untuk ngaterin orang-orang yang mau diving. Mungkin ada spot diving yang keren disana. Di Nusa Penida gitu kali ya. Itu pandai kalian ternyata kalo di video. Mungkin keliatan dikit ya. Mungkin kapan-kapan mau ke Nusa Penida. Tapi gua belum pernah diving. Jadi. Belum ada niat juga sih pengen diving atau ga. Cuma kalo snorkeling mungkin masih oke. Pernah soalnya. Disana ada gasebo-gasebo. Disana ada gasebo-gasebo. Dan mulai ke utara juga disana. Disanur yang tempat turis. Itu juga banyak gasebo. Dan lebih rapih karena jarang. Ada perahu disitu. Oke kita bakal menuju selatan Bali. Lewat jalan tol. Lintas laun. Ini kalo pertama tau sih. Enggak. Aku pernah. Pas. Itu tuh dulu. Pas. Pas tadi tur. Tur kait aku bilang. Bobboy bilang. Kalo ini. Tol terindah di Indonesia. Aduh coba. Ini kelepas tol. Laut-laut ya. Laut-laut. Laut-laut. Soalnya mungkin kalo lewat jarat. Harus ngelewatin. Untuk. Ngancurin banyak mobil bisa. Iya. Jadi sekalian lewat sini semua. Ini kita mau beach hopping. Tapi kenapa masih hujan. Iya aja. Januari sih kan. Gerbang tol. Benua. Wow. Wow. Ini terapanya. Kalian lihat ya. Kalian lihat ya. Aku udah lihat Rp13.000. Oh. Wow. Gini dia. Kayak tol jor lagi. Gimana? Tol jor. Harganya. Tol jor kan Rp16.000. Tol jor kan Rp16.000. Gimana sih? Hahaha. Itu bisa nyalip gak sih motor? Bisa ya? Bisa nih. Kayak 2 jor. Yes. Masih gak ada. Lucu kan motor bisa naik tol dimana lagi. Coba. Kenapa gak banyak yang kayak gitu? Mungkin ya. Ini bisa di vote sebagai tol terindah. Karena banyak pengendara motor yang bisa naik. Jadi ngapot makin banyak. Kalau cuma mobil doang mungkin lebih dikit. Tapi emang bener ya. Ini destinasi pertama. Kita gak langsung ke pantai-pantai. Tapi pengen lewatin Puja Mandala dulu. Puja Mandala itu tempat ibadah yang di jejarin. Jadi kayak semuanya dalam satu lokasi. Menarik sih. Pengen lihat. Tapi ini belum cam salat juga. Jadi cuma bisa lihat-lihat doang. Ini semua orang yang study tour pernah ke sana. Study tour ke Bali. Iya. Pernah ke sana. Karena aku tahun 2008 study tour udah ada. Itu udah lama banget. Apalagi kalau sekolah negeri. Iya. Semuanya bisa ke situ. GwK masih keliatan. Tadi GwK di sana. Oh, itu dia. Gak keliatan. Gak keliatan. Gak keliatan. Gak keliatan. Gak bisa. Ya memang itu buktinya kalau jalan-jalan itu. Gak keliatan. Lebih baik di experience sendiri lah. Gak keliatan. Gak keliatan. Ya aku gak usah lihat. Ya maksudnya aku ngomong ke videonya. Gak keliatan. Gak keliatan. Gak keliatan. 제2 Asik banget maink motor di tol ini ya. Wuuing. Gak Jalan Arens ini ya? Yeah masuk kakin lah minimا. Ya pakai jaket lho. Gak ini dikasih pembatas gini soalnya, kalau ada pac power lewat takut terbang. Gak. Gak boleh bakal buat banyak tol kayak gini ya. Asik dong. Kenapa kan cuma ngambil dikit Ini menurut motorcycle life matter Oke kita udah sampe nih di Puja Mandala Jadi ini ada tempat ibadah berbagai agama Ini hari ini sebenernya kita bisa Jumatan tau Ini medjutnya dia gabung sama ini Padasa jadi mereka besok seolah Jumatah Langsung di taman medjidnya medjid Lagi rame nih lagi selawatan Ini paroki Maria Bunda segala bangsa Nusa Dua Nah kalau yang ini ada wihara nih Wihara Buddha Guna Ada gajah nih kalian kalau kesini senang banget Gajah gajah Gajahnya ini ada lotus diatasnya Lotus itu kayak simbol agama Buddha Kalau yang ini gereja Kristen Kalau yang tadi paroki buat katolik Nah yang spesialnya ini ada free wifi Jadi ada fitur yang spesial Ini desainnya lebih bali-bali ya Jadi agak usurnya perbanduan antara Arsitektur Bali dan Kristen Nah kalau ini mah pure ya Pure banyak di Bali Tapi ini pure yang Oh gede juga ya Mantap keren Itu masih beneran bukannya Namanya pure jagad nata Nusa Dua 2004 Ini kalau liatinnya rasanya adem banget gitu Liat semua berjejer gini Rukun Gak ada yang ribut Jadi mungkin ini memang sengaja dibuat kayak gini Supaya Jadi Mengingat lah Buat kita tuh hidupnya aku rukun Gak usah banyak ribut Cukup fokus sama ibadah masing-masing Pasti kita lebih adem lah Kalau bernegara Nama juga tetangga kan harus Berukun tangga Oke Sekarang kita lanjut Nyari pantai-pantai Moga-moga udah gak hujan Tapi kayaknya Itu cuma harapan kosong sih Kalau hujan juga gak apa-apa Kalau hujan juga gak apa-apa Yang penting lihat pantainya Oke Let's go Berjalanan mencari pantai terbaik di Bali pun berlanjut Untuk kali ini Kita berencana untuk pergi Ketiga pantai yang berbeda di daerah selatan Yang pertama ada Pantai Gunung Payung Lalu ada Pantai Pandawa Dan yang terakhir Pantai Melasti Dan itu Kita kunjungi berturut-turut Karena memang secara lokasi Berdekatan semua Dan yang pertama Kita akan berkunjung ke Pantai Gunung Payung Dan ini pantai yang cukup tersembunyi Dan gak banyak orang yang kesana Menurut kita sih Perjalanan menuju pantai-pantai tersebut Cukup nyaman ya Karena gak banyak Jalan yang berlikaliku Gak banyak nanjak Dan relatif Jalannya bagus semua Udah di aspal Jadi Nyaman deh Kalau ke selatan Oke kita sekarang Memasuki sebuah goa Disini Turunannya lumayan Nama pantainya ini Pantai Gunung Payung Dan kita cuma sendiri Kayak disini Nice Ini bohongan Atau natural Kayaknya sih ini buatan By the way tadi tiket masuknya Untuk parkir 5000 Untuk turis lokal 4000 seorang Ini kegiatan 13.000 Ternyata kita tadi masuk ke dalam goa itu Ini langsung ada Hampir teater yang view-nya laut Ini tuh laut selatan Laut selatan tuh memang Keliatannya sih Lebih tenang ya Tapi mungkin ini karena pagi hari Mungkin kalau sore lebih Maka lebih dahsyat Nice sih Dan ini gak ada orang loh Cuma kita berdua doang Ya karena hujan pertama Dan ini bagusnya sunset Jadi mungkin orang males kesini juga Kita explore lagi yuk Nah disini mungkin Biasanya ada pertunjukan Tari Kecak Atau Tari Kecak Atau Keren banget Mungkin kita bisa cari tau Ada pertunjukan apa Kira-kira Kita jalan dikit ke bawah Katanya ada pantai disitu Ternyata enak juga Kesini menduk Itu gak hujan sih Kalau hujan Naduhnya ribet juga disini Ini sayang Pantainya kurang Terawat Fasilitasnya Tadi ada 4 bilas Tapi gak Gak nyala Yang polisi bisa Sampe juga Tadi turunnya kayaknya Ada kali 100 anak tangga Turun aja udah keringetan gimana naiknya Tapi yaudah lah Nanti aja pikirinnya Gila men Pasirnya Pasirnya bagus banget Bagus Bagus Udah kenang-kenangan Dari pantai ini Udah kenang-kenangan dari pantai ini Udah kenang-kenangan dari pantai ini Oke deh, kita masih banyak perjalanan, masih banyak pantai yang harus kita datangin dan kita lihat. Sekarang saatnya naik ke atas lagi, let's go. Oke, kita sampai juga ke atas lagi, cuma tadi memang pelajaran sih, buat gue terutama udah sampai tengah, sebenarnya sih nggak capek-capek banget deh, cuma pengen duduk aja gitu. Ternyata pas duduk tuh, kayaknya oksigen tuh nggak nyampe kepal, langsung keleangan, hampir pingsan tadi. Tadi bisa lihat, hampir pucat banget. Tadi aku kira nggak apa-apa, gue buat biru aja. Iya, gue... Rasa tiba-tiba minta air. Jadi tadi ada warung sebenarnya di bawah, cuma ternyata nggak buka, si Deara minta tadi. Dia bukan yang jagain, kayaknya dia cuma kayak visitor aja, terus dia bawa air kan. Awalnya gue bilang, ini kakak saya mau pingsan, langsung dikasih. Jadi nggak bayar, terima kasih orang baik. Thank you. Udah oke lagi sih, sekarang udah. Karena memang tadi agak kaget aja ngebel langsung duduk. Jadi kita sekarang bisa langsung jalan ke pantai berikutnya. Kamu nyetir ya? Diisi mobil sementara. Sudah jadi ombre. Atasnya hitam, bawahnya abu-abu. Berarti sih keren ya. Cuman ini kan ada yang nyedar-nyedar atau hujan. Tadi kita pas sebelum masuk tuh, ngeliat monumen keren gitu. Kalau dipetar namanya gedung tegih bom. Gunung payung. Monumen sesuatu kali ya. Kita nggak tau sini sejarahnya apa, menandakan apa, ngeberingati apa. Cuman kalau mungkin teman-teman ada yang tau, boleh dong komentar-komentar gitu. Ngasih tau kita. Ini pintu masuk pantai Pandawanya. Rata nggak jauh masih satu komplek. Tadi kayaknya cuma 4 kilo atau 2 kilo tadi. 4 kiloan gitu. Tadi kita keluar pantai gunung payung. Makanya lokasi di Instagram mungkin tadi kita dibilangnya udah di Pandawa. Masuk ke tiket masuk. Nggak tau bayarnya berapa. Ada uang disitu. 10 ribu. Ternyata tiket masuknya 8 ribu seorang. Ini tiket yang lebih proper. Dicetak full color. Kertas lux. Tapi kalau parkirnya sama. Semua 5 ribu kayaknya. Memang sudah standarnya. Kalau objek wisata ada tiket kayak gini. Ini yang bukan turistrap kan. Kayak kita tau gitu lah. Kayak kayak popnya kemarin gitu. Iya. Agak official. Ya mungkin. Cara kita tau turistrap itu. Dari tiket masuk yang nggak jelas. Itu tuh udah. Aku pernah lihat ada orang yang keliling dunia pagi ini. Kalau diminta-mintain gitu. Dia minta tiketnya. Biasanya. Kadang orang digituin. Dia kayak. Oh kaget gitu loh. Benar. Nanti pasti bakal ada alesannya lah. Ini nggak ada printnya. Ya blablabla. Tapi kalau di push lagi sebenarnya bisa. Tapi ya masuk ke bola. Masih takut-takut. Jadi kenapa namanya pantai Pandawa? Karena disini ada patung Pandawa 5. Kamu apa nggak siapa aja? Patung Pandawa 5 nya apa? Arjuna. Oh. Yudhistira. Nakula. Sadewa. Satu lagi. Siapa ya? Ramayana? Ramayana. Ramah bukan. Udah bedain ya. Nanti kita cek deh. Sambil like ke atas. Nah kalau ini Pandawa lebih proper ya. Kayak tempat wisata. Udah banyak gininya. Tuhan makan. Akhirnya juga lebih rapi. Dan jalan-jalanya juga udah bagus. Beda sama yang tadi. Cuman. Mungkin untuk pengalaman. Wih. Ada Innova Zenix. Toyota kalau mau minjemin Zenix boleh banget. Ya. Yang untung di kita sih. Kayak seakan-akan Toyota yang sebuah privilege sebuah Toyota. Minjemin di kasta gitu loh. Mungkin boleh banget. Ternyata kalau pantai Pandawa kita tuh gak usah turun-turun tangga tadi. Untung sih. Kita tadi sempat turun tangga juga. Jadi ngerasain pantai yang lebih private. Karena mungkin gak ada yang mau turun kali ya. Iya. Demi konten. Seolah kita disini bukan liburan. Kita lagi kerja. Bagus pantai ya. Tapi bagus tenang tadi. Isi tenaga kita kelapa dulu. Sambil lihat pemandangan di depan. Pake yang langsung ausnya. Dateng gak di videoin dulu. Jadi udah. Udah abis aja gitu. Emang aus banget. Dan butuh gula. Segera sih tadi emang. Maksupan gula. Pantai Pandawa ini lebih banyak turis lokal. Ketimbang turis macam negara. Jadi rasanya lebih Indonesia. Ketimbang pantai-pantai di seminyak. Apa yang baru? Pantai Pandawa. Kita next ke pantai berikutnya. Let's go. Oh emang ada bedain? Bedain. Ini apa nih? Eh. Siapnya lagi namanya. Nakula. Sadewa. Ini yang kembar. Arjuna. Oh. Dia mencari cinta nih. Belum tahu nih. Mas Pintas. Bima. 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 Kan itu yang paling terkenal. Bima sana. Siapa yang namanya Bima sini ngacung? Yudhistira. Dharma Bangsat. Dharma Bangsat. Dharma Bangsat. Dharma Bangsat siapa dah? Dewi Kunti. Kok bukan Pandawa 5? Hehehe. Salah. Gini siapa nih. Satu lagi. Ini next pantai. Rencananya kita maunya ke Melasti nih. Yang mumpung masih deket-deket disitu juga. Tapi ternyata hujannya sudah datang ke selatan. Kita masih belum bisa decide nih. Mau masuk atau engga. Cuma sih. Mungkin kita bisa masuk. Tapi tunggu dulu lah. Setengah jam mungkin ya. Di mobil. Kalau misalnya enggak berhenti-berhenti juga ya kita cabut lagi. Karena ini udah jam 11. Udah mau jam makan siang juga. Udah lapar belum? Udah lah belum makan udah. Udah makan roti berdua tadi. Udah makan roti berdua. Makan kelapa berdua. Hemat ya. Bali itu tidak bisa dibilang murah. Kita lihat kondisi di depan. Let's go. Kita udah masuk Melasti nih. Dia terkenal latep. Begini nya. Bagus. Kayak di mana nih ya. Monaco kali ya. Ini kalau kita main game-game Need for Speed kan suka ada yang kayak gini nih. Sepaling Monaco. Sepaling Monaco. Benerannya kan sama. Kalau di Melasti ini. Tiket masuknya itu. Sama. Satu orang 8.000. Plus kendaraan. Mobil 5.000. Jadi 21. Mirip sama si Pandawan. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya ini. Cukup terawat juga. Bagus tempatnya. Banyak angsa-angsa. Cocok nih buat pasangan mungkin ya. Jangan sama kakak ya dari sini. Jangan sama adek. Gapapa juga sih. Kan sayang keluarga gitu. Tapi love-nya pake angsa gitu. Kayak lagi honeymoon. Moga-moga nih gak hujan lagi ya. Bisa lihat pantai-nya. Dari sini sih udah mulai kelihatan. Lewat juga luas bagus. Parkirannya juga luas sih semua. Aman lah buat bawa keluarga. Gak perlu kayak tadi. Naik-naik tangga. Kita selagi nunggu hujan nih. Masih ya kita kasih waktu setengah jam lah ya. Sambil nongkrong-nongkrong sini. Viewnya juga oke kok. So far gimana pantai-pantainya? Tapi kayaknya pagi suri sih yang pertama sih. Setuju. Yang paling berkesan, yang paling keren. Itu sih pantai gunung payung. Keren banget. Cuman sayang banget itu kurang tertata dengan baik ya. Itu yang bikin asik. Susah kesana jadi orang males kan. Lebih hidden gem disitu sih kayaknya. Lebih menarik. Ya tapi itu verdictnya masih sementara. Kita belum lihat ke bawah. Harusnya sih kayaknya lebih bagus disini sih. Gak tau. Coba lihat nanti. Panggung budaya Praharsacita. Desa Adat Ungasan. Wah ini lebih keren ya ini. Pasirnya lebih bagus. Betul terungu menarang ya. Iya. Terima kasih telah menonton 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 Dan kita menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pembensin yang bisa debit Jadi kita bisa isi full to full Dan kita hitung konsumsinya Nanti setelah isi berikutnya Tapi dalam catatan Isi berikutnya juga harus Bisa debit Ini tripanya juga udah di nol Jadi kita bisa hitung actual consumption Let's go Update sedikit Tadi abis ada meeting call Jadi balik ke hotel dulu Sementara si Arya tidur Tadi dia punya rooftop bagus Capek juga ternyata Abis seharian ke pantai Badan udah lemes Tapi masih ada Sisa hari yang cukup panjang Ini baru jam 5 Rencananya sih abis ini kita mau Ke daerah Sininyak Lihat sunset Karena sayang banget ini hari terakhir Pengen banget sih lihat sunset At least sekali lah Dan makan malam di burger yang Bisa dibilang favorit gue sih Burger trenak yang pernah gue makan Nanti kita kesana Oke See you Oke sekarang kita sudah dalam perjalanan Menuju destinasi kita Yang terakhir di Bali Sedih sih Ini hari terakhir ke Bali Singkat banget Balinya Karena ya gimana ya Mau liburan road trip Tapi Bali ya lama Gak nyampe-nyampe Kita kan mampir-mampir Tapi tenang aja Road trip kita sebenarnya Tidak berakhir di Bali Karena kita akan eksplor Beberapa kota lagi di Jawa Ini masih hari kelima Dari total 8 hari perjalanan kita So stay tune Tren lato-lato udah sampe Bali Tapi ini lebih Kacau lagi Ditaruh di bawah ban Bunyi kali ya Kita sudah sampe Legian Menuju kota Ini tempat boleh-boleh Yang baru tau Bali Cuma tau Bali lewat TripAdvisor Gak ngulit Jadi mainnya kesini-sini doang Karena rame banget Harga-harga turis juga Relatif lebih lancar dari Hari libur Karena kita hari biasa juga Kita lihat Seperti apa Ini macam Sebenernya kalau kita dapat Tempat parkir yang oke sih Gak usah ke mall Parkir aja Banyak kok Parkir di buat Bawa doang Kita motosil yang buat Parkir di beachwalk aja Biar nge-repot Yang kiri Parkirannya sama Kayak momen Berantai per jam 4.000 sejam Kita disini cuma 2 jam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Pas kita bilang Sudah berakhir pencarian pantainya itu salah kita masih ke Pantai Napro lagi tanya-tanya kenapa Kuta Legion itu jadi spot paling populer padahal masih banyak pantai yang lebih bagus ya karena ini dekat bandara, aksesnya gampang, dekat nightlife pantai yang banyak pantai yang panjang banget sampai semingat tapi ya gitu kalau misalnya semua didevelop kayaknya bakal seramainya Bali tuh gak habis-habis super daya alam dan parwisatanya mereka lagi surfing maksudnya ini ada orang namanya beach walking ini pasirnya lebut banget gak kayak yang tadi keras bagus bagus sih bagus ya di ujung sana ada GWK kita nemu keran di pinggir jalan soalnya di pantai kayak gak ada kita nemu gak ada mas kok jauh tapi jangan banyak banyak ini punya orang iya tadi beach walknya sebentar aja sekarang sesuai janji kita bakal makan burger akhirnya akhirnya tepatnya ada di 200 meter setelah ke belok kanan dari kutong kalau malas jalan kaki ternyata ada parkir adat di sini jadi gak terlalu jauh itu gimik banget tutup ternyata guys what what the emang dia tutup untuk renovation kalau tutup saya berhubung udah jalan jauh banget kita sebentar mampir kesukaan semua keluarga kesukaan semua keluarga karena ada lagu jadi gue birol lagi oke karena rencana awalnya mau makan burger dikecewakan oleh Fatoni makanya kita nyari plan bed nanti lagi renovasi kayak gimana sebelah banget pos ya sudah lah kita tadi tuh aku kan siang bilang ya kita belum makan betutu nih nanti harus makan betutu gitu di Bali ini kita yang mau ke Bali maka betutu itu apa namanya tadi nama udah lupa nanti ya nanti deh taruh di sini teks tapi ini ya petanya udah mau nyampe iya oke 5 menit lagi kita nyampe aja nyampe oke semoga ga enak kita mau coba tapi enak sih sebenernya banyak let's go kita tadi sempet lewat jalan-jalan kecil tapi sampai di sini tadi kayaknya ini memang tebar-tebar lewat jalan kecil biasa aja sih enggak tadi gitu ini aku flashback buat kayak mobil rental kesini apalagi pake mobil sendiri kalau mobil rental yaudahlah banyak bareng tadi berapa kali kita mobil akhirnya agak gak jadi mobil akhirnya agak gak jadi bilang ini dimana ini di 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 rumah ayam rumah ayam rumah ayam Jadi kita disini nih, namanya rumah makan ayam ditutup, Pak Emang. Itu jualnya ayam ditutup, gado ditutup. Sama tadi aku liat dijual udang, gula tanah gitu. Tapi tadi ga ada udang. Lagi kita coba. Kayaknya sih enak. Ini lumayan tepi. Turitnya dikit. Jadi lumayan gini. Harganya juga lokal? Iya. Pagi 2, biar ada yang nyepet goreng. Yes, kelar juga nih aktivitas kita hari kelima road trip Jawa-Bali ini. Lumayan seru ya kegiatannya. Dan ini kita lagi menuju pulang untuk langsung istirahat. Karena besok pagi kita harus jalan lagi nih menuju ke destinasi kita berikutnya, yaitu kota Semarang. Anyway, thank you untuk teman-teman yang udah nonton sampe abis. Dan jangan lupa subscribe buat ikutin cerita kita selanjutnya ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.